Fendi Sambu tak mau tobat, keluarga Brigadir Yosua kembali melapor minta pin emas Kapolri. Seakan merasa tak puas dengan fonis hukuman yang diterima Fendi Sambu, keluarga Brigadir Yosua kembali melaporkan Fendi Sambu ke Polaris Metro Jakarta Selatan. Lalu, apa yang menjadi materi laporan dari keluarga Brigadir Yosua ini? Hal itu dijawab Kamarudin Simen Juntak sebagai kuasa hukum Brigadir Yosua. Mereka menilai bahwa tidak adanya pertobatan yang dilakukan Fendi Sambu. Sehingga hal ini yang membuat keluarga Brigadir Yosua kembali membuat laporan. Kamarudin, hal yang dilaporkan yakni terkait dengan dugaan tindak pidana curian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang terhadap Almarhum Yosua. Dikatakan Kamarudin, pihak keluarga Brigadir Yosua sebelumnya sudah memberikan peringatan selama 8 bulan terakhir. Namun tidak ada niatan baik untuk mengembalikan barang-barang milik Brigadir Yosua. Dalam laporannya, Kamarudin akan memasukkan tiga nama terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan perencana Brigadir Yosua. Mereka adalah Fendi Sambu, Putri Centrawati yang merupakan istri Sambu, dan mantan Ajudan Sambu yang penirik Rizal. Dalam laporan polisi itu, setidaknya ada sembilan barang yang diduga diambil oleh Fendi Sambu dan kawan-kawan. Perang tersebut adalah ponsel Samsung S8, Apple Watch, iPhone 13 Pro Max, laptop, pin emas pemberian Kapolri, buku tabungan Bank BCA, buku tabungan Bank Mandiri, buku tabungan Bank BRI, dan dua buku tabungan Bank BNI. Tidak hanya itu, Kamarudin juga membeberkan bahwa keluarga Brigadir Yosua turut kehilangan sejumlah uang. Total uang yang diambil oleh Fendi Sambu dan kawan-kawan berjumlah 200 juta rupiah. Sebagai informasi, uang Brigadir Yosua turut 200 juta rupiah usai dibunuh oleh Sambu dan kawan-kawan pada 8 Juli 2022. Diberitakan sebelumnya, Fendi Sambu dikonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan merencana terhadap eks-ajudannya Brigadir Yosua. Eks-anggota Polri dengan pangkat terakhir Jenderal Pertan 2 itu dinilai telah melanggar Pasal 340, Kitab Undang-Undang Hukum Bidana, Juntuh Pasal 55 N 1 ke 1 KOHP. Fendi Sambu juga terbukti terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua yang terbukti melanggar Pasal 49 Udang-Undang ITI Juntuh Pasal 55. Sementara itu istrinya Kupri Cendrawatu dikonis 20 tahun penjara, kemudian Kuan Ma'ruf dikonis 15 tahun penjara dan dikerisal dikonis 13 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!